Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi jumpa lagi di channel Jamil delau hari ini saya perlukan ini ada selang ya penini pendinginnya sih sebenarnya ini pendinginnya ya oke masih lampu ini ada pompanya pompanya ini satu ini nih pompa satu ini ini pompanya ya pompa kuningannya ini terlalu kecil masalahnya jadi saya akan menjelaskannya apabila mesin lampu ada sering mengalami panas atau pendinginnya kurang lancar disebabkan karena pompanya kecil saya kasih trik lagi supaya aman dan nyaman tak perlu kita merubah kalau pompanya tak perlu kita lagi merubah tipanya tetapi dengan catatan kita bisa lihat videonya ya ya ini bisa di lampu saya ini soalnya lampunya ini bisa di lampu ini panas ya pompanya tidak mau airnya tidak mau naik pendinginnya itu enggak mau naik ke atas karena disebabkan pompanya kecil jadi saya akan dibaliknya atau saya akalinnya ini ada ada keran T ada sembungan T ya anak tiga per empat ya udah selang sesuai ukurannya selang ukurannya ini ini saya ambil ya saya akan dibalik saya kali jadi pendinginnya mesin lampu itu kita ambil kita tambahin diambil dari mesin pendinginnya mesin induk ya ini ceritanya jadi ceritanya jangan-jangan jangan cuma kabel aja bisa dijemper ada paralel air pendingin pun juga bisa diparalel ya ke sebelah sana jadi pada saat mesin anda ke apa namanya lambat pendinginnya naik nah ambil aja pendinginnya mesin induknya kita bikin kita ngelas ini sesuai pipanya sama kan semua karena pipanya saya pakai ini tiga per empat maka karanya juga tiga per empat setelahnya juga sesuaikannya disitu dengan satu ini jadi berenak ini masalahnya Kenapa saya kasih begini kalau jalan kapal saya ini kalau kita kasih nyala mesin lampu yang ini tidak mau jalan airnya bikanya naik dihisap lebih kuat penghisapannya mesin induk makanya itu saya akalinnya saya pasang seperti ini jadi kita konekannya dari pendingin mesin induk itu yang pembohongan keluarnya itu kita ambil kita bikinkan disitu gelaskan gelaskan T ya saya laklas bentuk T baru bengkok ke bawah ya baru setelah ya kalau mesin induknya jalan atau kapalnya lagi jalan yang keran yang yang langsung dari si cas itu masuk ke mesin lampu ditutup aja dulu jadi pakai kerannya yang dibuka kerannya itu yang pendinginnya mesin induk jadi lari ke salah kesebelah mengalir kesebelah ditambah lagi tekanan pompa jadi dia naik agak cepat karena agak laju kalau kita tidak pakai seperti itu pada saat kapal jalan dia nggak mau naiknya kenapa ada dua keran begini fungsinya itu kalau kapalnya lagi setambah itu ditutup keran induk mesin induk ini ya ini ditutup kalau dia kapal sistem baik kita pasang yang apa namanya eh kita tutup yang ini baru kita pasang lagi yang apa namanya yang kerannya ini ini yang warna kuning ini ya kita buka karena tutus tembainya karena ini kapalnya lagi proses jalan makanya itu kita tutup itu kerangnya lainnya kerang lautnya ini yang disi cas untuk bisa lampu yang dikasih buka yang ini karena proses jalan jadi dia agak naik kan agak nambang jadi tidak ada yang dikuranginya kalau kita kurangi atau kita rubah terlalu banyak terlalu banyak dirubah pompanya juga harus diganti dudukannya juga harus diganti tapi terlalu ribet kan jadi jalan-jalan satu-satunya itu paling bagus itu ambil aja pendinginnya mesin induk itu diparalelkan kesebelah nah kita potong aja pipanya kan potong beberapa pipanya situ dia agar 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 sesuai dengan dudukannya pipa tersebut ini lebih agar bisa disambung ini kan bisa kesebelah ini ke teman-teman mungkin ini videonya lucu ya agak simpel tapi ya setidaknya bisa berbagi ilmu ke teman-teman yang lain yang kebetulan kapalnya mengalami seperti ini ya maklumlah kapal-kapal kecil jadi ya seperti ini aja beda dengan kapal-kapal yang mewah ya semua serba elektrik semua serba Oke jadi tidak ada yang namanya seperti ini ini diperuntukannya bagi kita berlahir jauh yang kemarin saya berlahir jauh dari Kalimantan sini ya keliling jadi ngalami seperti ini ya saya kakak kalau seperti ini aja ya Alhamdulillah saya bisa bertahan sampai berapa-berapa bulan lah nanti pada satu-waktu baru kita perbaiki lagi ulang supaya lebih baik lagi kita ganti pumpanya kita ganti pipanya juga yang besar Oke terima kasih teman-teman jangan lupa di subscribe ya selamat menikmati